Biasa chamber ini kan kita ngomongkan sisi-sini aja nih Misalnya sini, dua petak nih Empat, empat, empat Tetap dia kan turun, turun, turun Yang terakhir, angkat ke sini Turun Ini kan masalahnya di pisau baru belakang Ya, bingung juga ya Iya kan? Nah, ntar makanya Coba lihat mas Trisno nih Ini baru pertama kali saya lihat nih Model kolam seperti ini Luar biasa Kalau berhasil Enggak berhasil ya Main-main Masih ini loh Oh pasti Itu nanti sudah tidak pasang kayu Itu ketutupan Jadi pos ini begini Cuma sini kebuka Buka separuh Jadi biarkan bisa langsung berjemur matahari Ya iya Air hujan saya tidak takut loh Air hujan tidak masalah Tidak takut Cuma kalau outdoor itu ya Lumut itu pasti Lumut pasti Tapi dia nempel di tembok Kalau yang ngambang dihajar UV Ntar tetap bening mas Oh bening Bening Bagaimana lumut ini? Lumut Lumut tidak ada masalah Tidak ada masalah Ikan ditambah senang Atau spray luna Iya benar Spray luna Spray luna Spray luna Dulu saya PR ikan Kayak waktu pas taruh disini Itu ikan warnanya Itu ikan warnanya Waduh areng hijau begitu Mentarang Ikan lokal loh Padahal dulu saya Kalau ini nanti Insya Allah tetap bening Yang tidak takabat Cuma ini baru ini saya lihat Ini memang Memang Bukan saya mengajak-ngajak Ini kalau dihitung Ini Nambahi pekerjaan Nambahi Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Hari ini Kita sempatkan Melihat pekerjaan kita ya Kolam 200 ton Mungkin Setelah ini Bunyinya sudah Tidak 200 ton lagi Karena Ada beberapa Renovasi lagi ya Karena kemarin kita dapat Halangan Atau dapat Pelajaran baru Kolamnya menjadi kapal Jadi naik ya Nah Seiring waktu Kita pelajari semua Dari tingkat keamanan Bebannya juga Sudah kita berhitungkan semua Akhirnya Kolam ini Bunyinya sudah Tidak 200 ton lagi Karena Kedalaman Kedalaman kolam Sudah beda Itu ya Ya teman-teman Hal Yang kemarin itu Kita alami Itu memang benar juga Dari beberapa teman kita Juga ada yang Komen Bahkan salah satu Teman saya Yang produksi Sepiteng jadi dari beton Itu teman-teman Ya itu kan juga Lumayan berat Itu kalau galiannya Banyak air Tandon dari beton Itu pun Sepiteng dari beton Itu pun Kalau ditaruh Itu pasti ngapung Gitu ya Jadi Kejadian di kolam ini Sama Pada waktu Masih rembes-rembes Gini Ini kan juga Masih rembes ya Kita finishing lagi Pada waktu Masih rembes Hujan gede Kolam ini Baik-baik saja Akan tetapi Setelah finish Gak ada air Dari luar Masuk ke dalam kolam Seiring waktu Hujannya deras Dan banyak Nampung air Kolam ini naik Gitu ya Nah itu ya Kita sudah pelajari semua Tahap pertama Yang saya lakukan Yaitu Saya pengecoran ini Sekitar Sekitar 1 meter 80 cm Kayaknya 80 cm Karena Setelah kita Pelajari Waktu Sekeliling kolam ini Belum kita Cor Itu banyak air Dari luar Itu termasuk Sungai ini Waktu belum Didalamkan Air dari Dataran tinggi Itu semuanya Masuk ke dalam Kolam Jadi lewat Selah-selah Dinding Hingga akhirnya Air di bawah kolam Penuh Akhirnya terangkat Begitu ya Itu Cuman asumsi Saya aja Nah Langkah yang pertama Ini sudah Sekitar Tiga minggu ya Ini kita Cor semua Hingga air di luar Hingga air di luar Tidak bisa masuk Kesela-selah kolam Ini saya cor Keliling ya Sampai sana Itu kondisinya Baik-baik saja Nah Lalu Kenapa kolam ini Bunyinya Tidak sampai 200 ton Kembali Jadi begini Teman-teman ya BD dan Skimmer Pada waktu Kolam ini Naik Otomatis kan ada Pergerakan Sudah kita cek Satu-satu Dari skimmer Dari semua BD Kita tes Kita kasih air Memang aman Tidak ada yang turun ya Akan tetapi Saya kok Kepikiran Mungkin saat ini aman Jadi Belum tentu Satu Dua Tiga Atau tahun depan ya Namanya pipa Kejepit Ada pergerakan Otomatis Pasti Entah ada yang Agak kecepit Atau bagaimana Mungkin saat ini Kuat Nah Singkat cerita Saya tidak mau Ambil resiko Jadi kolam ini Yang awalnya Kedalaman Dua meter Sekarang Menjadi Satu Tujuh puluh Jadi bunyinya Sudah pasti Tidak 200 ton lagi Jadi saya Memasang Pemipaan baru Jadi saya Masang Pemipaan BD Skimmer baru Lalu Kita kasih besi lagi Lalu kita cor Gitu ya Jadi ini Ini sekarang kita proses finishing Karena masih banyak Beberapa titik itu Rembes itu Kayak itu ya Nah itu kita coba Maksimalkan semua Terus Ini juga Sudah Lebih dari Dua minggu Kondisinya aman Tidak ada pergerakan Akan tetapi Saya tetap Tidak mau Sembrono Jadi kolam ini Kita finishing Bagian dalam Semua Lalu kita Rendam air Sampai penuh Kita tunggu Mungkin beberapa Hari Kalau tidak ada Pergerakan Baru Kita finishing Nanti teman-teman Setelah kita isi Air penuh Semua Nah nanti Kita tunggu Berapa hari Kalau tidak ada Pergerakan Baru kita finishing Jadi ini masih Belepotan semua Tadi kita sudah Ngobrol dengan Owner Pak Riki Ternyata Sangat Luar biasa Sulitnya Jadi sistem disini Tidak karukaran Kita sudah jelaskan Juga tidak Nangkep Karena belum Air Belum berjalan Jadi Di luar Apa ya Jadi Insya Allah Pak Riki Sangat puas sekali Dengan cara kerja kita ini Karena Beliau Tidak Apa ya Di luar nalar Yang biasanya Chamber cuma A, B, C, D, E Gini selesai Ternyata yang disini Sangat rumit sekali Karena Perpaduan Dari bagi shower Terjun ke kolam juga Nah kalau untuk Teman-teman yang sudah Nalar Saya rasa ya Tau lah ini nanti Ini rumah ini ya Rumah aerator Dan elektriknya Yang ini nanti kita isi Untuk ikan koki Jadi bagi shower Turun di kolam koki Lalu turun ke kolam koi Ini lumayan tinggi juga Bagi shower nya Nah ini Ini jelas nih Ini ya Nah jadi Nah ini kan ini Ini nanti bisa Dimanfaatkan untuk Ikan koki Ini bagi shower nya Ini mau hujan ya Sudah mulai gerimis Teman-teman Jadi Tidak bisa Tidak bisa Menjelaskan panjang lebar Mengenai bagi shower Karena Beberapa Penghobi juga Kurang suka dengan bagi shower Karena sangat ribet sekali Ini yang Kolam Tiga kali Enam nya ya ini Ini kita chamber nya terpisah Oke teman-teman Perkiraan 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 satu minggu lagi Kita sudah mulai Isi air Jadi Nanti Ada pergerakan lagi Atau tidak Mudah-mudahan Tidak ada ya Karena disini juga Masih musim hujan Akan tetapi Ini sudah kita Antisipasi semua Air dari luar Tidak bisa masuk Kedalam kolam Oke teman-teman Sekilas review Pekerjaan kita Di Rumpin Bogor ya Yang kolam ini Ada gendala Jomplang Tapi gak apa-apa Kita Tambah ilmu lagi Kedepannya Kalau Ada pekerjaan kolam Seperti ini Kita sudah bisa Antisipasi Oke Sampai jumpa kembali Di video-video Trisno Koi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton